BAB 1075 APAKAH KITA BISA Kina langsung mendorong Ezra untuk menjauh, lalu berjalan cepat untuk menggendong Clara. Dia mencium air mata putrinya dan berbicara dengan nada yang lembut, Clara kenapa menangis? Setelah digendong, Clara langsung berhenti menangis dan mengisap jempolnya, sepasang mata hitamnya yang indah seperti permata hitam menatap muminya. Ganti popok Clara dulu, terus beri dia susu lagi, kata Ezra. Putrinya sekarang sudah berumur lima bulan dan mereka sudah hafal jadwal makan dan tidurnya. Saat ini dia pasti sedang lapar. Biasanya di malam hari setelah putrinya kenyang, dua atau tiga jam kemudian dia akan menangis lalu tidur kembali, ya. Kina menaruh kembali putrinya di tempat tidur, melepas popoknya dan ganti dengan yang baru. Ezra membawakan popok baru dan berbicara, aku saja yang gantiin popoknya. Gak usah, aku aja. Kina menolak, dulu Ezra adalah orang yang lebih sering memberi susu, memandikan dan mengganti popok Clara. Karena itu sudah lima bulan sejak Clara lahir tapi Kina masih belum mahir mengganti popoknya. Di dalam hatinya dia berpikir kalau suaminya ini sempurna saat menjadi seorang ayah ataupun suami. Ezra mendengarnya dan tidak memaksa, kalau begitu aku mandi dulu ya. Oke, setelah mengganti popok putrinya, Kina pun menyusui. Kina merasa gemas saat melihat wajah putri kecilnya yang cantik dan satu tangan mencengkeram baju Kina. Ezra sering berkata kalau perilaku Clara jauh lebih baik daripada Clayton saat itu. Kina memikirkannya dan setuju dengan perkataan suaminya, karena memang perilaku Clara jauh lebih baik dari kakaknya. Sejak Clayton lahir, dia tidak mau disentuh oleh siapapun kecuali dadinya. Dan hanya mau minum asih, tidak mau minum susu formula. Setelah Kina mengalami kecelakaan, mungkin Clayton lapar dan tern menempel padanya. Harus menunggu Clayton tumbuh lebih besar dulu sebelum dia membiarkan orang lain memeluknya. Clara mau dipegang oleh siapapun dan tidak akan menangis. Tapi orang yang paling disukainya adalah Deddy dan Kevin. Kina berpikir bahwa sepertinya kedua anaknya lebih menyukai Deddy-nya. Dia menyentuh pipi putrinya dengan ujung jari, tersenyum dan berkata, Hei, dasar gadis kecil lucu. Clara yang sedang menyusu menoleh dan menatap kosong pada Kina selama beberapa detik, kemudian dia memalingkan wajahnya lagi untuk lanjut minum susu. Kina terus bicara dengan putrinya. Clara, coba cerita dong. Kamu itu cuma makan dan tidur. Kamu mau ngapain lagi? Kayaknya kamu gak cocok dipanggil Clara. Lebih cocok babi kecil. Saat Kina bicara dengannya, Clara akan berhenti menyusu dan menoleh untuk menatapnya. Tapi jika dia tidak bicara, maka Clara akan terus minum susu. Ini sangat lucu. Ezra keluar dari kamar mandi dan melihat Kina sedang menyusui sambil berbicara dengan putri mereka. Kenapa kamu kasih nama panggilan kayak gitu buat Clara? Dia berkata sambil tersenyum. Sesekali dia juga memanggil putrinya dengan nama panggilan. Tapi nama yang diberikan Kina sangat lucu. Aku rasa itu cocok untuknya. Dia kayak babi kecil. Kina mengusap pipi putrinya. Ya kan babi kecilku? Clara tersenyum dan tertawa. Tuh lihat, dia juga suka kok. Kina berkata sambil tersenyum. Ezra dengan santai memakai jubah mandi, berjalan untuk mengambil putrinya dari tangan Kina. Sini, Daddy mau gendong Clara. Kemudian, Kina berjalan ke kamar mandi untuk mandi dan membiarkan Ezra berbicara dengan putrinya. Saat melihat senyum cerah putrinya, Ezra bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan biarkan siapapun merusak kebahagiaan keluarga mereka. Ezra menggoda putrinya selama beberapa saat. Saat mendengar pintu kamar mandi terbuka, dia berbalik dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kina memakai lingerie yang baru dibeli ketika mereka pergi belanja. Dia memakai lingerie berbahan sutra yang memamerkan tulang selangkanya yang halus, bahunya, lengannya yang ramping. Lalu lingerie itu hanya sebatas paha dan memperlihatkan kaki jenjangnya. Yang terpenting lingerie di bagian dada itu sangat transparan. Kamu lihat apa sih? Ezra mesum. Kina memarahinya sambil menahan tawa, lalu pergi ke meja rias untuk memakai skincare. Ezra, bukannya Kina pakai lingerie yang seksi supaya bisa dia lihat. Dia berdeham dan berkata, Ehem, Kina, Clara sudah berumur lima bulan, kan? Ya, terus Kina bertanya dengan tenang, berarti sudah mau enam bulan. Kata Ezra, terus Kina bertanya dan masih berpura-pura tidak mengerti. Sebenarnya dia bisa menebak apa yang akan Ezra katakan, tapi dia masih mau berpura-pura tidak mengerti. Ezra berkata, Terus berarti kita sudah boleh melakukan itu, kan? Hmm, apa sih? Melakukan apa? Kina bertanya sambil menahan senyum. Ezra bisa mengerti kalau istrinya hanya berpura-pura, jangan pura-pura, Kina. Kamu tahu aku mau bilang apa, atau kamu mau aku katakan dengan jelas? Kalau dia benar-benar mengatakannya secara jelas, maka mungkin Kina akan menyuruhnya diam karena malu. Gak perlu, Kina menghentikannya. Sebaiknya tidurkan dulu, Clara. Aku tidak tahan kalau sampai larut malam. Aku mengantuk. Oke, lalu Ezra pergi keluar untuk menidurkan Clara. Hei, kamu mau bawa Clara kemana? Bawa dia jalan-jalan. Aku janji 30 menit lagi dia sudah tertidur. Kata Ezra, Kina tidak bisa menahan senyumnya. Ini sudah malam dan jangan bawa Clara keluar. Aku cuma godain kamu kok. Seharian aku tidur sama Kina dan gak mengantuk. Jadi pelan-pelan aja, dia melihat Ezra sudah menahan diri selama 5 bulan, tapi akhir-akhir ini setiap kali dia memeluk Kina dengan erat, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun Ezra mengatakan tidak mau berhubungan seks selama 6 bulan sampai tubuh Kina pulih, tapi sepertinya melakukannya sekarang pun tidak masalah. Ya, Ezra duduk di sofa sambil menggendong Clara. Kina sudah selesai memakai skincare dan naik ke tempat tidur. Ezra menatapnya dengan gugup, Kina kamu mau tidur, saat melihatnya gugup. Kina tertawa, tidak kok, aku cuma mau menghubungi Karina dulu. Dia mendengar dari Kevin bahwa semalam saat keluarga River tahu kalau Karina terluka, mereka langsung menyewa pesawat dari Kyoto untuk terbang ke kota Lechester. Untungnya luka Karina tidak parah dan tidak melukai ototnya. Dia akan sembuh setelah beberapa saat dan tidak akan meninggalkan bekas. Bab 1076, Kina menyebalkan saat mendengar Kina mengatakan itu, Ezra merasa lega dan lanjut menidurkan putrinya. Setiap hari dia harus pergi lebih awal dan pulang terlambat karena bekerja. Ezra baru punya waktu bermain dengan putrinya setelah makan malam. Terkadang ketika dia sibuk dan harus lembur, dia pulang ke rumah dan mendapati kalau istri juga putrinya sudah tertidur. Jadi Ezra sangat menyukai dan menghargai waktu yang bisa dia habiskan bersama putrinya dan keluarganya. Setelah satu jam akhirnya putrinya sudah tertidur, lalu dia menidurkannya di tempat tidur. Kemudian dia melihat kalau Kina sudah tertidur, Ezra berkata dengan sedih, dasar Kina nyebelin, malah mempermainkan aku. Kina yang berpura-pura tidur tidak bisa menahan tawanya. Pef, ha, 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 sepertinya akting aku pura-pura tidur makin baik. Dulu Ezra dengan melihat sekilas pun bisa tahu apakah Kina benar tidur atau hanya berpura-pura. Sekarang Ezra tidak bisa membedakannya lagi. Ezra, tanpa berbicara, dia menghampiri Kina dan menggigit pelan bibirnya, nakal. Tadi kamu kecewa sampai marah ya? Kina ingin tertawa lagi saat mengingat Ezra yang mengerutuh. Dia sangat marah sehingga memanggilnya menyebalkan karena sudah mempermainkannya. Hahaha lucu sekali. Ya, telapak tangan Ezra perlahan masuk ke dalam lingerie. Tapi, meskipun kamu tidur pun, aku tetap akan melakukannya. Ih, nakal banget sih. Suara Kina sedikit bergetar. Masa pria itu tetap mau melakukannya ketika dia sedang tidur. Ezra tidak setuju. Berbisik dan menggoda. Jangan takut sebenarnya saat aku lihat kamu tidur di pelukanku. Aku berpikir mau menggertakmu. Tapi aku tahu kalau itu tidak sopan. Bagaimanapun kita harus melakukan hubungan seks sesuai dengan keinginanmu juga. Bahkan beberapa tahun lalu juga terkadang Ezra tergertak Kina ketika dia sedang tidur. Meskipun sedang tidur dan tidak memberi respon, tapi sebenarnya itu cukup menyenangkan. Sementara Ezra bicara, lingerie Kina sudah dilepaskan dari tubuhnya. Setelah mengatakan itu, bibir tipisnya mulai mencium bibir Kina. Saat merasakan hawa dingin di kulitnya, Kina tidak bisa menahan gemetar dan perlahan pipinya memerah karena malu. Pria itu sudah berpuasa melakukan hubungan seks sejak Clara lahir dan hampir setengah tahun. Kina tidak menyangka keesokan harinya dia akan bangun terlambat. Dia bangun sudah lewat dari jam 12 siang. Di dalam hati diam-diam merasa kesal karena pria itu sangat agresif tadi malam dan tidak bisa menahan diri. Kina memijat pinggangnya yang pegal dan turun dari tempat tidur. Mungkin karena hampir setengah tahun tidak berhubungan seks dan semalam Ezra juga terlalu keras, membuat bagian bawah Kina sedikit sakit ketika dia berjalan. Dan dia memarahi Ezra lagi, di kamar mandi Kina berdiri di depan cermin dan memperhatikan tubuhnya. Untung saja pria itu masih berbaik hati dan tidak meninggalkan bekas di lehernya. Kalau tidak maka saat Ezra kembali nanti malam, Kina akan memukul kepalanya. Setelah gosok gigi dan cuci muka, Kina mandi air hangat dan meneteskan minyak esensial. Dia berganti pakaian dan keluar dari kamar saat jam 1 siang. Karena sudah lewat jam makan siang sehingga tidak ada orang keluarga Okto yang terlihat. Clara sudah tidur di ranjangnya dan Bibi Lea yang menjaganya dari samping. Nyonya muda kedua, Clara sudah tidur hampir 20 menit. Bibi Lea berkata sambil tersenyum, Ya, terima kasih Bibi. Kina berjalan ke arah ranjang, pelayan itu segera membawakan kursi supaya dia bisa duduk sambil melihat putrinya. Kina memperhatikan wajah putrinya yang tidur dan mendapat chat dari Ezra, bertanya apakah dia sudah bangun atau belum. Dia segera menjawab dengan satu kata, Belum, setelah membalas chat kurang dari setengah menit kemudian Ezra menelponnya. Dia khawatir akan membangunkan putrinya, jadi Kina berdiri dan pergi menjauh sebelum menjawab, Ada apa? Kina, sudah makan siang belum? Ezra bertanya dengan perhatian. Belum, tapi Koki sudah masak makan siang untukku. Sebentar lagi aku akan makan. Clara masih tidur. Kina menjelaskan satu persatu. Ezra berkata, Kalau kamu masih lelah, minta tolong Bibi Lea yang jaga Clara. Setelah makan siang, kamu tidur lagi. Kina menolak, gak perlu. Kalau dia tidur lagi, apakah nanti malam Ezra akan menggertaknya lagi? Hem, nanti kasih foto Clara lagi tidur ya. Bukannya sudah banyak foto Clara tidur di ponselmu? Kina bertanya padanya. Sejak Ezra kembali bekerja, Dia selalu meminta Kina mengirimkan foto Clara setiap hari. Meskipun sedang tidur, dia tetap meminta foto putrinya. Terkadang di akhir pekan, Ezra akan membawa Clara bersamanya dan mengambil foto. Kina ingin protes tapi malu, Karena pria itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama Clara daripada dia. Foto-foto Clara di ponselnya pun jauh lebih banyak, Sedangkan foto dirinya hanya ada 400 atau 500 saja. Oke, nanti aku akan kirim foto Clara, kata Kina sambil tersenyum. Dia mengobrol dengan Ezra selama beberapa saat, Sampai akhirnya pelayan mengingatkan bahwa sudah waktunya makan siang. Dia mengakhiri panggilan dengan Ezra, Mengambil foto Clara yang sedang tidur dan mengirimkannya pada Ezra sebelum makan siang. Setelah selesai makan siang, Kina melirik putrinya yang sedang tidur dan memberitahu Bibi Lea untuk memberitahunya Jika Clara sudah bangun karena dia akan pergi keluar untuk mencari udara segar. Karena bagian bawah Kina masih sakit akibat perbuatan Ezra semalam, Jadi dia hanya duduk di taman belakang. Dia membuka email di ponselnya dan membaca email yang dikirim oleh CEO QS International. Dia merasa bahwa CEO QS International yang Ezra temukan untuknya cukup bisa diandalkan. Biasanya jika tidak ada sesuatu, CEO QS International akan mengirimnya email setiap hari Senin dan Jumat. Dia memberitahunya mengenai kondisi perusahaan, Siapa saja klien yang bekerja sama dan semacamnya. Sejak melahirkan, Vito yang lebih berpengalaman dalam bisnis Akhirnya Kina belajar manajemen bisnis darinya. Dia belajar selama tiga kali seminggu dalam beberapa bulan ini. Dan Kina merasa ini cukup bermanfaat. Karena itu dia bisa mengerti sebagian besar hal yang dijelaskan oleh CEO padanya. Terkadang bahkan Kina bisa memberikannya saran yang berguna. Ini membuatnya merasa cukup puas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!